Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang selamat di para anggota KPU dan Pak Seksyen KPU teman-teman jurnalis yang setia setiap saat untuk menongrong di kantor KPU untuk mengikuti perkembangan mutakhir situasi penyelenggaraan pemilu 2024. Terus sekalian, sebagaimana kita ketahui hari ini hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 adalah tahapan untuk menelenggarakan kegiatan pemungutan penghitungan suara pemilu 2024 di TPS di dalam negeri. Pada kesempatan ini, yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia para pemilih yang telah berpartisipasi aktif, hadir di dalam kegiatan pemungutan suara di TPS-nya masing-masing, dan juga masih setia, kami juga mentor, untuk menunggu dan juga mencermati, mendokumentasikan kegiatan penghitungan suara di TPS-TPS yang sampai sekarang masih berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada peserta pemilu, baik pasangan calon presiden, wakil presiden, partai politik, berseorangan calon DPD, yang menjadi peserta pemilu pada pemilu 2024 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Panglima TNI, Kapolri, beserta jajarannya, yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi untuk penyelenggaraan pemungutan penghitungan suara. Tentu saja semua dukungan, bantuan, dan fasilitasi itu tiada lain dan tiada bukan, sama-sama dalam rangka untuk melayani pemilik untuk dapat menggunakan hak pilih pada hari ini Raku 14 Februari 2024. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih, apresiasi dan rasa hormat kami kepada teman-teman penyelenggara pemilu di lapangan, teman-teman KPU Provinsi beserta jajar sekretariat, teman-teman KPU Kabupaten Kota beserta jajar sekretariat, teman-teman PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat disa kelurahan, dan terutama kepada teman-teman penyelenggara di TPS, yaitu para agota KPPS yang telah bekerja keras, bekerja maksimal sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk memberikan layanan yang paling baik kepada pemilih pada pemilu 2024 ini. Sekali lagi kami cakapkan terima kasih, rasa hormat kami kepada teman-teman KPPS terutama. Pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama soal logistik pemilu 2024. Di antaranya adalah, sebagaimana juga sudah diketahui oleh teman-teman semua, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, telah terjadi pengrusakan alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada 92 TPS di Kabupaten Paniyai, Provinsi Papua Tengah. Yang berikutnya, berdasarkan laporan dan hasil pencermatan, sampai dengan hari ini, tanggal 14 Februari 2024, jam 18 WIB tadi, terdapat permasalahan surat suara tertukar yang terjadi di 388 TPS, 388 TPS, tersebar pada 79 kabupaten kota pada 26 provinsi. Namun demikian permasalahan tersebut, begitu diidentifikasi, segera dilakukan langkah-langkah strategis untuk diselesaikan atau dituntaskan oleh para petugas KPPS dan juga KPPS di sekadresa kelurahan, sehingga pemungutan suara dapat berjalan kembali. Yang kedua, sebagaimana juga sudah kita ketahui, di sejumlah tempat, karena memang ini musimnya-musim penghujan, curah hujannya juga tinggi beberapa waktu yang lalu, dan hari ini juga di beberapa tempat, seperti di Jakarta, terutama juga di gulir hujan yang beras sejak dini hari tadi, di beberapa tempat terjadi banjir, dan kemudian tanggulnya sebol, yang kemudian mengakibatkan sejumlah tempat terkenang air yang sudah beberapa hari sebelum hari pemungutan suara sudah bisa kita ketahui, kemungkinan untuk dilaksanakannya pemungutan suara serentak di daerah-daerah tersebut belum bisa dilaksanakan. Sehingga kemudian, oleh KPU Kabupaten Kota, yang kebetulan ada kejadian itu, diambil keputusan untuk dilakukan penunggahan pemungutan suara di DPS-DPS tersebut, dan akan dilaksanakan pemungutan suara ulang, pemungutan suara atau pemilu susulan dalam waktu yang nanti akan ditentukan, karena situasinya memang belum memungkinkan. Di dalam peraturan KPU nomor 25-2023 tentang pengungutan dan penghitungan suara di DPS, pasal 110 ayat 1, yang ini juga merujuk di Undang-Undang Kemilu nomor 7-2017, ditemukan bahwa dalam hal pada sebagian atau seluruh dapil terjadi, A. Kemusuhan, D. Gangguan Keamanan, C. Bencana Alam, dan atau D. Gangguan lainnya, yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan. Berdasarkan laporan yang kami terima, monitoring sepanjang waktu beberapa hari terakhir, terutama sampai dengan hari ini, 14 Februari 2024, pada jam 18 WIB, terdapat 668 DPS, saya ulangi lagi, 668 DPS, di lima kabupaten kota, pada empat provinsi, yang berpotensi dilakukan pemungutan suara susulan. Yang pertama adalah Kabupaten Gemak, Jawa Tengah, itu terdapat 108 DPS, karena ada berhasil dan masih mengendangi. 10 DPS di Kabupaten Gemak. Yang kedua, Kota Batang, Provinsi Kepulauan Riau, ada 8 DPS, karena kekurangan surat suara. Kemudian, yang ketiga, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, 92 DPS, dan Kabupaten Puncak Jaya, 456 DPS, 456 DPS, dua-duanya, baik Paniai maupun Puncak Jaya, ada di Provinsi Papua, Tengah. Kemudian, yang kelima adalah Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua, Gunungan, ada 4 DPS, karena kekuatan keamanan. Jadi, totalnya tadi, apa namanya, ada 668 DPS, di 5 Kabupaten Kota, yang tersebar di 4 Provinsi, yaitu Jawa Tengah, Depri, Papua Tengah, dan Papua, Gunungan. Yang ketiga, soal kehadiran pemilik. Antusiasme para pemilik, sebagaimana terlihat, kehadiran para pemilik, di tempat-tempat, pemutang suara atau TPS, di wilayahnya masing-masing, mulai jam 7 pagi, sampai dengan, ditutupnya TPS, jam 13 waktu setempat, dilihat ambisias, dan juga laporan dari teman-teman, KPU Kabupaten Kota, juga kemudian. Termasuk, kalau kita lihat, pemungutan suara beberapa waktu yang lalu, yang melalui, apa namanya, metode TPS, LN, di luar negeri. Yang keempat adalah, sistem informasi rekapitulasi penghitungan suara, atau sireka. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, Papala Raja Pemiru 2024 ini, menggunakan alat bantu sireka, sistem informasi rekapitulasi suara elektronik, dengan menggunakan data dan gambar dari dokumen, formulir C, hasil plano, yang difoto dan diundak, oleh KPPS, baik secara online maupun offline, dan proses rekapitulasi secara berjinjang, dari PPK, tingkat kesamatan, dan PPLN, sampai dengan tingkat berikutnya, KPU Kabupaten Kota, Provinsi, dan Ditingkat Pusat, atau Ditingkat Nasional, KPU Pusat nanti, setelah beberapa jam, pemungutan suara ditutup, dan mulai dilakukan penghitungan suara, berdasarkan laporan tadi, 18.45.005 ini, KPPS telah mengirimkan data, melalui sireka sejumlah, 46.574 TPS, 46.574 TPS, atau sekitar 5,65 persen, untuk hasil penghitungan suara, pemilu di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini, pengiriman itu masih berlangsung, dan sampai pada saat ini, kami berbicara di depan teman-teman jurnalis, menurut data per jam, jam 19 siib, malam ini, sudah ada 59.836 TPS yang mengunggah, atau sekitar 7,27 persen. Tentu saja, walaupun kegiatan pemungutan suara sudah selesai, tapi sekarang ini masih kegiatan penghitungan suara, dan nanti akan dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kecamatan, kami tetap berusaha untuk menjaga diri, bekerja dengan profesional, menjaga integritas, dan berusaha bekerja secermat mungkin, supaya kemudian kita tetap dapat akuntabel, dan proses-proses penghitungan suara transparan. Saya kira teman-teman juga mengikuti di berbagai media sosial, terutama yang saya dan teman-teman para amitaka filmu ikuti, misalkan di aplikasi TikTok, kan kelihatan sekali, banyak warga yang kemudian, apa namanya, proses-proses penghitungan suara di TPS. Saya kira ini sangat membantu, karena dengan begitu, originalitas atau kehasilan hasil penghitungan suara di TPS-TPS, banyak yang mendokumentasikan. Kalau ada sesuatu yang kira-kira dianggap ada kesalahan dan perlu dikoreksi, atau kalau ada misalkan indikasi-indikasi manipulasi, itu data pembangunnya bisa dilacak, bisa ditemukan oleh berbagai macam biaya, termasuk semua saksi nanti juga akan diberikan salinan formulir C hasil penghitungan suara di TPS, dan juga bagaimana yang sudah dan akan terus diudah di Sireka, yang itu hasil foto, formulir C, hasil penghitungan suara berbentuk rano, itu juga bisa diakses oleh siapa saja, dan bisa digunur oleh siapa saja yang mengakses informasi tersebut. Saya kira demikian informasi perkembangan utahir, berkaitan dengan kegiatan puncak pemiru 2024, yaitu pemungusan suara dan penghitungan suara di TPS untuk pemiru 2024 yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu 14 Februari 2024. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan setelah ini nanti.